Kakak adik bernama Aswandi alias Andong, 27 tahun, dan SO alias COK, 16 tahun, warga Desa Gaung Asam, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tewas dihajar masa. Kakak beradik tersebut tewas dihajar masa karena tertangkap mencuri sapi. Keduanya, tertangkap mencuri sapi milik seorang warga di Kebun Karet Paya Lubang-Lubang, Desa Paya Besar, Kecamatan Paya Raman, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis 24 September 2020 sore. Aksi kedua pelaku terkuat ketika warga curiga dengan kedatangan mereka yang bukan merupakan warga desa setempat. Warga yang curiga kemudian membentuti kedua pelaku ke dalam Kebun Karet. Saat dibentuti warga, kedua pelaku pergi keluar dari Kebun Karet. Saat keduanya pergi, warga menemukan satu ekor sapi berwarna coklat yang posisinya sudah disembelih dan ditutupi dengan kardus. Kemudian, warga yang mengetahui hal tersebut langsung memberitahu warga desa lainnya. Sejumlah warga kemudian menunggu kedatangan kedua pelaku yang akan mengambil daging sapi kembali. Tak lama ditunggu, kedua pelaku sudah kembali mendatangi tempat sapi yang sudah tersembeli tersebut. Namun, betapa kagetnya mereka sebab di lokasi tersebut sudah banyak warga yang menunggu kedatangannya. Melihat hal tersebut, keduanya langsung putar arah dan melarikan diri hingga dikejar warga. Keduanya tak bisa lepas dari kejaran warga hingga menjadi bulan-bulanan masa yang emosi. Aswandi, sang kakak, ditangkap warga dan dikeroyok warga hingga tewas di tempat. Sang adik, SO alias JOK, sempat berhasil kabur namun akhirnya tetap berhasil ditangkap warga. JOK juga menjadi sasaran amuk masa namun sempat diselamatkan saat petugas dari kepolisian dan Mbak Binsa TNI tiba di lokasi kejadian. Remaja 11 tahun itu sempat dilarikan ke RSUD Prabu Muli dan mendapatkan perawatan namun akhirnya meninggal dunia. Terkait dugaan pencurian sapi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di polsek Tanjung Batu. Sejumlah barang bukti yang diamankan, yakni seekor sapi, satu sepeda motor, satu parang, serta dua buah karung. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!